oke berupa pak nih selamat datang di channel saya di video kali ini aku lagi ngerjain kolam koi terus dimodifikasi seperti sungai jadi lagi ada di kediaman bapak tono di Yogyakarta nah jadi batu itu kayak gini ini menggunakan batu kali yang ukurannya cukup jumbo jadi harus pakai kren untuk kren yang dipakai sekitar 3 ton karena jangkauannya gak terlalu jauh mungkin kalau misalkan jauh itu ya harus pakai yang 5 ton atau yang 7 ton atau 10 ton ini batu sungai ya batu sungai yang sering dipakai buat fondasi rumah ini kondisi utuhnya seperti ini sih nah ini yang tinggal harapnya kalau kalian itu langsung kita buat jalan-jalan selamat menikmati 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 Untuk batu, disini menggunakan batu sungai yang budek-budek gini. Terus beberapa tanaman-tanaman yang cukup tahan di kondisi panas kayak gini. Untuk kolamnya, kolam dikerjakan sama vendor lain ya. Yang membuat kolam koinnya ini adalah Prima Koi Purwodeti. Gila, gokil. Keren banget sih ini. Nah, ini kedalaman kolamnya kurang lebih sekitar 2 meter ya. Nih, koinnya udah keren banget. Dengan tambahan sedikit akar, sedikit akar kesan tinggi. Jadi, supaya menambah kesan alami. Dan untuk tanaman pinggir-pinggir, ini baru pertama kali sih. Ini aku bikin kolam seperti ini tanemannya itu beda. Ini konsepnya seperti ilalang. Ini kalau nggak salah menggunakan tanaman ekor kuda. Atau biasanya nyebutnya, apa ini bro? Alang-alang. Jadi, konsepnya dibikin di pinggiran sungai. Tapi, di aplikasikan ke kolam koin. Gila, ini keren banget sih. Untuk waterfall, di sini nggak banyak ya. Cuma pakai satu tok sebelah sini ya. Nah, untuk media filter. Dan filter cembernya. Kalau kalian lihat yang aku injek kali ini. Nah, ini. Ini adalah cember filtrasinya bro. Jadi, bisa dikatakan cember filternya ini hampir besar seperti ukuran kolamnya. Jadi, ini gila. Gokil. Oke, bro-bro, Pak. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk review simple natural pond yang ada di Yogyakarta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih.